Intro Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang maesah karena berkat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini Selamat datang dalam acara diskusi 26 tahun reformasi dan demokrasi tergadaikan Pada hari ini hari Kamis 11 Agustus 2022 perkenalkan saya Mirka Gracia bertugas sebagai MC untuk acara hari ini Para hadirin yang kami hormati untuk mengawali acara hari ini Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Saudara Juan Tanah maaf Hadirin dipersilakan untuk berdiri Hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya Tanah airku Tanah kumpadaraku Disanalah aku berdiri Jadi mandu ibuku Indonesia kebangsaan ku Bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Indonesia Raya Hiduplah tanah ku Hiduplah negeri ku Bangsa ku Rakyat ku Semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka 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 Tanah ku Negri ku Yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hiduplah Hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka 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 Tanah ku Negri ku Yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka 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 Hiduplah Indonesia Raya Bapak-Ibu sekalian diperselahkan untuk duduk kembali Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salam sejahtera, selamat siang Senang sekali saya berada di tempat ini sekarang Rasanya seperti 26 tahun yang lalu Hanya casingnya yang berubah Saya dulu gak pernah menyangka bakal pakai kebayaan sekarang Semakin tua, ternyata yang lain juga ramai Iya, ternyata casing kita berubah semua ya Meskipun semangatnya masih tetap sama Ya, saya hanya akan sedikit memberikan pengantar Untuk kemudian nanti diskusi akan dimulai dengan Mbak Bumbu Kemudian Mbak Fendati, Mas Fri Agus dan Pak Betris Abustinus Jadi kalau ingat 26 tahun yang lalu memang kita tidak menduga apa yang akan terjadi pada saat ini Waktu itu sedikit saja saya refresh sebagai wartawan baru di suara pembaruan dulu saya termasuk yang resotan di Ponegoro setiap malam Kemudian itu juga tuh Martin Sobat satu wartawan yang dulu ikut ini Ini nih kalau diskusinya konco Dewi jadi begini Tapi kali ini sesuai dengan kerang acuan yang disampaikan kepada saya Bahwa diskusi kita tidak lebih fokus pada peristiwanya Tapi pada hikmah barangkali ya Apa yang bisa kita ambil dari peristiwa 26 tahun yang lalu Yang kita menyebutnya sebagai masa transisi demokrasi Yang mengawali reformasi dan berbagai perubahan yang terjadi saat ini Nah salah satu yang menjadi idola saya memang Mbak Kumbu ini Mbak Kumbu Saram Suwati ini adalah Apa namanya sangat militan saya ingat Meskipun saya tidak ikut di proses-proses persidangan Mungkin karena dianggap sudah terlalu kelelahan selama berbulan-bulan Ikut pembar demokrasi di Ponegoro Jadi diganti oleh yang lain untuk liputan hukum Tapi saya ikuti Mbak Kumbu ini salah satu yang pekerja keras Dan punya komitmen yang sangat kuat Salah satu idola saya Meskipun sebetulnya Mbak Kumbu ini suaminya seorang hakim Tapi saya tidak tahu pergumulan apa yang terjadi pada saat itu Untuk yang pertama saya persilahkan Mbak Kumbu Mungkin bisa menceritakan pandangannya tentang sosial politik saat ini Mbak Kalau 26 tahun lalu memang ada otoriter ya pemerintah yang sangat otoriter Kalau sekarang secara demokratis tapi kadang-kadang penegakan hukumnya masih agak melenceng Yang kita lihat setiap hari di TV Ada peristiwa-peristiwa kasus yang kadang-kadang yang kita tidak bisa mengikuti secara hukum yang baik Jadi saya di sini karena diminta untuk menceritakan sebetulnya Mbak Ma Peristiwa sedikit pada waktu itu Karena saya tidak mewakili Jadi memang saya hanya mengingatkan pada waktu pertama kali sebagai seorang advokat Yang pada waktu itu kami kebanyakan dari LPH, dari Klinik Hukum Peradil Membelah orang-orang kecil Sehingga ketika itu karena banyak sekali pekerjaan yang saya lakukan pada waktu itu Untuk yang dibawa Maka saya tiba-tiba mendapatkan surat tugas dari Sekjen Ikadin pada waktu itu Kemudian diberantakan oleh Pak Haryono Citarosubanya Sebuahnya untuk mendampingi PDI dan Ibu Meda Sebagai kuasa hukumnya Saya memang sedikit terkejut Karena dari bagaimana pun juga Tadi suami saya hakim Ayah saya tangan-kanannya Soeharto Sebagai salah satu general dari pemerintahan yang itu Tetapi beliau itu sahabatnya Bapak Ianni Almarhum Saya juga bagaimana ini saya Saya harus melawan Melawan pemerintahan yang sekarang Saya menghadap ayah saya Ayah saya Bagus Itu profesi kamu Pak Iya Pak Boleh Pak? Ya boleh Untuk mencari kebenaran Dan keadilan Ayo jalan Itu makanya Terima kasih Kemudian Saya tentunya harus ke Jogja dulu Baru ke Sleman Untuk menemui suami saya yang berbugas di sana Dan beliau ketawa Nah profesimu apa tuh Ya maaf gitu Ya saya kan advokat Ya sudah itu Di Meka Apa bisa kamu menolak Kalau tugas itu Dari advokat itu Ya enggak Ya sudah jalan Gak apa-apa Gak apa-apa Aduh luar biasa Pak Akhirnya Saya bertemu dengan Ibu Meka Dan Pak Petrus ya Waktu itu ya 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 Dan Semua Pak EO Tambuna Bertemu dengan Ibu Meka Dan Ibu Meka mengatakan terima kasih Tetapi Terus terang saja Ini pengabdian Oh enggak apa-apa Saya bersedia Kemudian Memang akhirnya Dibentuk Suatu tim Advokat yang Banyakkan Ya Banyak yang terasa Dari LPH Waktu itu Pak EO Tambunan Yang kemimpinnya Kemudian saya Pak Petrus Saya ke-laki didik ya Banyak sekali Dan banyak sekali Disini teman-teman saya Petrus Dan ketika itu Kami berkumpul Di Jalan Majapahit Tantornya Bapak EO Tambunan Disitu kami Diharuskan Membuat suatu Grab Begatan Untuk Kongres Medan Disitu kami Bekerja Sampai malam Dan kemudian Kami Menandatangani Jelat puasa Alhamdulillah Saya akhirnya Bisa Bisa mendampingi Ibu Meka Dan PDI Kemudian Kemudian kami Keesokan harinya Kami masukkan Bukatan itu Dan kami Ketika Mendapat panggilan Kami harus Diharuskan Berjalan kaki Dari kantor beliau Sampai BPN Jakarta Pusat Sampai disana Gak boleh masuk Gak boleh masuk Karena Tidak boleh masuk Biasanya ini Perdata Kalau Tidak boleh masuk Bagaimana Itu semua orang Bila melihat Kalau kami Dilarang Polisi Bagaimana Mereka dengan Apa itu Namanya Pakai Tameng Pakai apa itu Disitu Kita tidak boleh masuk Selanjutnya Saya mau ke Mas Endardi Sebagai Waktu itu Sebagai gawangnya HAM Paling tidak Waktu itu Kalau Sudah terjadi Sesuatu Wartawan Larinya ke Mas Endardi Gimana Elar lagi Gimana Mas Endardi Kalau kita Merefleksikan 26 tahun Yang lalu Dalam hal Penegakan Hukum Dan HAM Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Ini Sebagian besar Sahabat-sahabat saya Yang Masih tetap muda Dan Cuma Ada yang berubah Kalau dulu Sepatunya miring Sekarang lebih rata Selamat siang Jadi Saya coba Menuhi Meminta Untuk merefleksikan Dari sesi Hukum Dan hak asasi Manusia Saya membuat Si kecatatan Karena ini peristiwa Yang begitu lama Begitu lama Dan cukup mencengkelkan Karena proses Hukumnya Tidak Berjalan Jadi Letih juga Mengingat-ingat ini Dengan waktu yang Cukup Panjang Berlalu Tapi saya ingin Menyatakan begini Bahwa Peristiwa Kerusuhan 27 Juli Yang sering disebut Orang juga Kudatuli 96 Ini adalah Di kantor PDI Ini adalah Satu Bentuk Kejahatan Hak asasi manusia Yang serius Yang dilakukan Oleh aktor-aktor Negara Di masa Jelang Keruntuhan Rezim Soeharto Dua tahun Setelah itu Kita melihat Kenyataan Bahwa Soeharto Kemudian Jatuh Dari Kekuasaannya Ini artinya Peristiwa Kudatuli Termasuk Rentetan Penculikan Di sepanjang 96 97 Itu adalah Martir Politik Yang mempercepat Kejatuhan Soeharto Itu harus kita lihat Sebagai Nah secara Politik Ini dapat Dimaknai Bahwa Peristiwa Tersebut Adalah Perlawanan Terbuka Pertama Sebuah Partai Politik Yang sah Terhadap Rezim Yang tidak Menghendaki Kepemimpinan Suatu Partai Politik Itu jatuh Ke orang-orang Yang tidak bisa Dikendarikan Seperti yang Tadi disampaikan Bu Tunggu Sebagai Suatu Aksi Perlawanan Maka Peristiwa Ini Menjadi Bagian Sejarah Penting Sebetulnya Di dalam Landskap Politik Indonesia Dan Juga Demokrasi Oleh Karenanya Selain Penting Diperingati Tapi Juga Mestinya Dituntaskan Sehingga Bangsa Ini Memiliki Pembelajaran Berharga Dari Sejarah Kasus Kuda Tuli Ini Jadi Agenda Kalau kita Review sedikit Agenda Penyelidikan Pemasan Itu Sejak Sehari Setelah Peristiwa Tersebut Dan Kemudian Diperbarui Penyelidikannya Pada Tahun 2003 Setelah Indonesia Memiliki Undang-Undang 39 Tahun 99 Dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Tadi Undang-Undang 39 Tentang Hak Kasasi Manusia Nah Hasil Dari Penyelidikan Tersebut Dalam Catatan-catatan Yang saya Baca Ini Adanya Indikasi Pelanggaran Hak Kasasi Manusia Yang Yang Berat Dengan 5 Orang Tewas 149 Orang Luka Dan 23 Orang Yang Hilang Selain Bentuk-bentuk Kejahatan Hak Asasi Manusia Tersebut Juga Komnasia Mencatat Terjadi 6 Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yaitu Pelanggaran Atas Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Pelanggaran Atas Kebebasan Dari Rasa Takut Pelanggaran Atas Kebebasan Dari Perlakuan Keji Dan Tidak Manusia Dan Pelanggaran Perlindungan Terhadap Jiwa Manusia Juga Pelanggaran Atas Perlindungan Atas Harta Benat Nah Bagaimana Ketentuan Normatif Hukumnya Karena Peristiwa Ini Terjadi Sebelum Tahun 2000 Dimana Undang-Undang Pengadilan HAM Baru Terbentuk Di Tahun 2000 Maka Mekanisme Penyelesaian Itu Dapat Ditempuh Dengan Dua Cara Yang Pertama Pengadilan HAM Hak Asasi Manusia Ad-hoc Yang Sebelumnya Dipersyaratkan Harus Melalui Persetujuan DPR Guna Menentukan Ada Tidaknya Pelanggaran Adanya Ada Tidaknya Pelanggaran HAM Tetapi Kemudian Dibatahkan Oleh Mahkamah Konstitusi Lewat Putusan Nomor 18 PUUV 2007 Ini Artinya Ini Artinya Ketika Pengadilan Menyimpulkan Adanya Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Maka DPR Langsung Membentuk Pengadilan HAM Ad-hoc Yang Kedua Melalui Mekanisme Penyelesaian Non-judisial Nah Yakni Dengan Pengungkapan Kebenaran Dan Melimpahkan Keadilan Di dalam Bentuk Rehabilitasi Restitusi Dan Kompensasi Kompensasi Dan Restitusi Khusus Untuk Kasus-kasus Yang Secara Teknis Yudisial Sudah Tidak Memungkinkan Untuk Diadili Misalnya Bukti-bukti Saksi-kaksi Sudah Sangat Sulit Untuk Di Di Perol Ya Seperti Kasus 65 Sudah Cukup Sulit Syarat Mekanisme Ini Pun Harus Ini Prinsip Yang Dilakukan Syarat Mekanisme Ini Pun Harus Dilalui Dengan Pengungkapan Kebenaran Terlebih Dahulu Tanpa Pengungkapan Kebenaran Mekanisme Ini Abal-Abal Penyelesaian Judisial Apa Yang Terjadi Pada Kasus Kudatuli Jika Ketakkan Pada Mekanisme Tersebut Komnasan Tidak Menjadikan Hasil Penyelidikan Kasus 27 Juli Sebagai Prioritas Untuk Disampaikan Ke Jaksa Agung Selaku Penyidik Penuntut Umum Dari 7 Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Yang Dianggap Komnasan Sudah Layak Untuk Diajukan Kepenuntutan Kasus Kudatuli Ini Tidak Termasuk Yang Dilimpahkan Ke Kejaksana Nah Maka Semakin Jauh Jika Mengharapkan Penyeksaan Dari Melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Ini Kita Realistis Saja Karena Komnasan Sampai saat ini Juga Belum Pernah Mengajukan Ini Sebagai Suatu Kasus Pelanggaran Ham Berat Yang Bisa Dilanjutkan Dengan Penuntutan Dan Apalagi Kepengadilan Nah Pekerjaan Ini Tentu Saja Harus Terus Ditagih Kepada Komnasan Meskipun Kasus Ini Termasuk 13 Berkas Penyelidikan Yang Sudah Dilakukan Oleh Komnasan Sudah Termasuk Salah Satu Dari 13 Kasus Penyelidikan Yang Sudah Dilakukan Oleh Komnasan Nah Mengapa Kemudian Sulit Dilakukan Ya PDIP Sebagai korban Dan pemenang Pemilu Pertama Di 2004 Dan Dua kali Berturut-turut Menjadi Pemenang Pemilu Di 2014 Dan 2019 PDIP Ini Menjadi Pemenang Pada 2014 Dan 2019 Artinya PDIP Disini Sebagai Ruling Party Seharusnya Bisa Mendorong Penyelesaian Ini Demikian Juga Megawati Soekarno Putri Yang Pernah Menjadi Menjabat Sebagai Presiden Republik Indonesia Artinya Secara Politik Buat Saya Artinya Secara Politik Memang Kasus Ini Dikehendaki Untuk Tidak Dituntaskan Dengan Berbagai Alasan Nah Mungkin Alasan Persatuan Dan Kesatuan Yang Menjadi Landasan PDIP Tidak Memperjuangkan Penuntasannya Sayang Mungkin Gak Ada Orang PDIP Juga Sumber PDIP Disini Sejauh PDIP Lebih Fokus Pada Perayaan Memorialisasi Peristiwa Tersebut Sebagai Salah Satu Magnet Dan Kapital Politik Elektoral Sebagai Partai Yang Pernah Mengalami Penidasan Di Masa Laut Nah Bagaimana Dengan Presiden Jokowi Kita Bicara Terus Terang Aja Karena Pak Petrus Pasti Akan Lebih Terus Presiden Ini Presiden Jokowi Menurut Saya sama Sekali Tidak Memiliki Keperbunian Terhadap Pemajuan Hak Asasi Manusia Semua Kinerja Yang berhubungan Dengan Hak Asasi Manusia Ini Terbatas Pada Kerja-kerja Karitatif Yang Tidak Terukur Dan Berkeadilan Padahal Dalam Jawa Inawacita Penyelesaian Pelanggaran Manusia Masa Lalu Disebutkan Secara Tegas Sebagai Salah Satu Agenda Prioritas Nah Pada Pekan-Pekan Ini Ini Saya Mau Ingatkan Mungkin Belum Banyak Yang Mengetahui Pak Jokowi Akan Menerbitkan Sebuah Keputusan Presiden Tentang Tim Penyelesaian Non-judisial Pelanggaran Asasi Manusia Berat Masa Lalu Kepres Ini Akan Mengangkat Sejumlah Orang Yang Bahkan Justru Menjadi Bagian Dari Kelompok Yang Menghalangi Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Bahkan Pada Batas 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 Tentu Terlibat Di Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Karena Posisinya Sebagai Aktor Penyelenggaran Negara Di Masa Lalu Kepres Ini Berfokus Nanti Pada Pemberian Santunan Pada Korban Tanpa Pengungkapan Kebenaran Padahal Tadi Saya Katakan Pengungkapan Kebenaran Ada Prinsip Dalam Penelesaian Non-judisial Kecuali 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 Dia Memvalidasi Pertemuan Temuan Komnas Yang Kemudian Akan Menjadi Rekomendasi Bagi Presiden Jokowi Nah Konyolnya Saya Kira Cakupan Yang Akan Menjadi Area Kerja Tim Ini Adalah Seluruh Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu Yang Sudah Ditetapkan Oleh Komnas HAM Hingga Tahun 2020 Padahal Mandat Undang-Undang 26 Tahun 2000 Menegaskan Jika Peristiwa Itu Terjadi Setelah Tahun 2000 Maka Kejahatan Itu Harus Diadili Seperti Biasa Tanpa Prosedur Yang Berlibet Nah Disini Menurut Saya Kepres Akan Bertentangan Dengan Undang-Undang Nah Kesimpulannya Keputusan Presiden Ini Akan Menjadi Kepres Sapu Jagat Pemutihan Kasus-kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Masa Lalu Dan Di Masa Setelah Tahun 2000 Hingga Tahun 2020 Kasus Munir Papua Kekerasan Di Kantor Bawaslu Misalnya Dan Lain-lain Ini Akan Dikubur Ya Oleh Jokowi Dan Akan Dianggap Tuntas Dan Tutup Buku Jika Kepres Ini Jadi Terbit Maka Saya Kira Presiden Akan Tercatat Sebagai Presiden Yang RI Yang Mengubur Hak Dan Harapan Korban Hak Hak Publik Untuk Tahu Atas Peristiwa Kejahatan Dan Hak Atas Reparasi Bagi Korban Korban Jokowi Melalui Tim Yang Dibentuk Ini Akan Menjadi Presiden Yang Melembagakan Impunitas Nah Kepres Ini Akan Menjadi Dokumen Yang Memutihkan Pelaku Pelaku Kejahatan Kemanusiaan Yang Hari Ini Sebagian Besarnya Telah Kembali Kepanggung Kekuasaan Dan Semakin Karena Dinyatakan Clear Dari Tuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Saya Kira Itu Catat Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Terima Terima Kasih Mas Hendardi Tetap Taca Selanjutnya Pak Petrus Mas Terah Dulu Terima Kasih Mbak Christine Pertama Saya Harus Mengucapkan Salut Kepada Teman Teman TPDI Karena Hanya Orang Hebat Yang Berani Untuk Mengenang Sebuah Kekalahan Hanya Orang Bebat Yang Berani Mengenang Ketersisihan Dan Saya Harus Mengatakan Teman Yang 26 Tahun Yang Lalu Bersama Sama Dengan Saya Saya Bersama Sama Dengan Teman Ini Itu Dalam Dengan Mas Hedal Dari Semua Di TPDI Ini Seingat Saya Satu Yang Jadi Anggota DPR TPDI Batung Dan Itu Kemudian Tersisi Jadi Trimedia Panjaitan Bukan TPDI Bukan Dan Setau saya Bukan TPDI Bukan Ketuali Bersetik Dan Dan Ketika Bicara Tentang Dan Kalah Ini Yang Saya Kira Yang Paling Sakit Adalah Mas Eric Ekspah Eric Mas Eric Yang Paling Sakit Dan Paling Tersisi Ya Senyumnya Masih Kelihatan Baik Dan Kemudian Saya Melihat Sebagai Saya Sudah Bikin Makalah Judulnya Berantakan Sedari Awal Sampai Akhirnya Terlupakan Itu putrinya Pak Ambul Jadi Berantakan Sedari Awal Sampai Akhirnya Terlupakan Tadi Mas Hindari Juga Menyebut Soal Apa Yang Saya Sudah Tuliskan Tetapi Saya Bandingkan Antara TPDI Dan PDIP Ada Ada Tiga Huruf Yang Sama Dan Itu Adalah Sejarah Awal Dari TPDI Maupun PDIP Yaitu PDI Partai Demokrasi Indonesia Meskipun P-nya yang di TPDI berbeda dengan Bukan partai Tapi Sama-sama PDI PDIP Adalah PDI Pemenang Sementara TPDI Adalah Tersisih Dari PDI Menertawakan 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 Ketersisian Bang Saur kan Itu Sesuatu Yang Hebat Itu Orang Yang Luar Biasa Pada Level Sufi Menertawakan Kekalahan Mampu Menertawakan Tidak Dianggap Itu Sesuatu Sufi Dan Menurut saya Tepuk tangan itu Menguatkan Hati kita Tapi Ketika saya meliput Di pengadilan Mbak Christine Dan teman-teman Ada satu Kutipan Yang saya ambil Dan jadi berita Di halaman Satu Ada Mas Budi Teman saya Senior saya Guru saya Di lapangan Mas Budi Dari Postkota Guru saya Di lapangan Kalau penguasa Penguasa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Ya Beliau Akhirnya Penggantinya Waktu itu Di Tanggal 29 1996 Di Sidang Sidang Waktu itu Kemudian ada Seorang Hakim Luar Biasa Menurut saya Namanya Sulki Flilubis Dan Rasanya Postkota Enggak Mengutip itu Karena yang di ruang Sidangnya Cuman saya Enggak 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 Sulki Flilubis Mengatakan Wartawan Boleh catat Omongan saya Ini Pengadilan Tidak Pernah Meminta Kasus Ini Disidangkan Disini Kasus Ini Sudah Berantakan Sedari Awal Catat Nama saya Sulki Flilubis Saya tak Takut Risiko Atas Pernyataan Ini Ya Paling Berat Saya Dipecat Dari Satu Sisi Itu Kemudian Saya Mencoba Merefleksikan Setelah 26 Tahun Dan Ada Banyak Karatan-karatan Disini Yang Saya Berangkat Dari Pas itu Karena Kemudian Dokumentasinya Kuat Jadi Kita Bisa Melihat Semuanya Di ruang Yang lain Ada Empat ruang Sidang Pada Waktu itu Ada 124 Orang Diadili Dan Masing-masing Ruang Sidang Jumlah Pendakwanya Berbeda-beda Hakim Sartono Di ruang Sidang Yang lain Raih Saksi Dari Polda Metro Jaya Di ruang Yang lain Juga marah Kepada Yang lain Padahal Kelihatan Sekali bahwa Kasus ini Membetul-betul Direkayasa Kejadian 27 Juli Penyerangan Itu juga Dari situ Kelihatan Kemudian Direkayasa Pertanyaan Berikutnya Kita Memperingati Apa Dan Pelajaran Apa Yang Kita Dapat Dari Situ Mas Hendar Kita Juga Menyebutkan Ketika Punya Kewenangan Bumega Juga Tidak Menyelesaikan Ketika Punya Kesempatan Bahkan PDIP PDI Pemenang Dari itu Berulang Kali Berkuasa Juga Tidak Ada Bahkan Kalau boleh Dikatakan Narasi Terah Belakangan Pun Mungkin Orang-orang PDI PDIP Itu Sudah Sudah Gak Ingat Lagi Kalau Ada TPDI Mungkin Tidak Ingat Lagi Ada 27 Juli Dalam Caratan Kompas Kita Bicara Tentang 27 Juli Sebuah Peristiwa Yang Membuat Lahirnya Reformasi Saya Boleh Katakan Ini Ada Tunas Dari Reformasi Itu Terakhir Tahun 2002 Sehabis Itu Nyaris Tidak Pernah Ada Jadi Kita Mau Peringati Apa Kita Mau Belajar Apa Karena Ternyata Memang Bangsa Ini Tidak Tidak Punya Kesadaran Yang Cukup Untuk Menghargai Apa yang Sudah Terjadi Pada Masa Lalu Untuk Kemudian Belajar Bersama Saya Merefleksikan Dengan Cerita Yang Lain Misalnya Bicara Tentang Kebakaran Hutan Itu Kompas 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 Sudah Melaporkan Sejak Tahun 1970 Dan Hari Ini Kejadian Sama Bicara Tentang Banjir Jakarta Ompas Sikom Sudah Menggambarkan Karikatur Sebuah Mobil Dengan Jalan Di Jalanan Ibu Kota Dengan Lampang Monas Dengan Kenalpot Yang Sampai Menjulang Langit Untuk Kemudian Bisa Tetap Keluar Bisa Jalan Di Tengah Banjir Itu Sejak Tahun 1969 Bicara Tentang Penegakan Hukum Apa yang Disampaikan Mbak Tunggu Apa yang Disampaikan Mas Indati Hari ini Sama Dengan 26 Tahun Yang lalu Kita Bicara Soal Itu Ketika Saya Masih Menjadi Wartawan Muda Dan Sampai Sekarang Masih Muda Jadi Sama Sama Tidak Banyak Berubah Saya Tidak Tahu Bangsa Ini Terbentuk Dari Apa Sehingga Kemudian Tidak Banyak Belajar Bahkan Tadi Mas Indari Bicara Tentang Calon Pepres Tadi Keputusan Presiden Untung Belum Keluar Mungkin Dengan Mas Indari Teriak Tadi Tidak Jadi Keluar Semoga 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 Tidak Jadi Keluar Atau Paling Tidak Mundur Seminggu Dan Itu Bisa Terjadi Jadi Sebenarnya Apa yang Kita Mau Pelajari Sebagai Anak Kalau Tahun 1996 Saya Masih Wartawan Muda Baru Betul Baru Masuk Jakarta Karena Baru Saya Masuk Jakarta Tahun 1996 Dan Sampai Hari ini Saya Masih Jadi Wartawan Menekuni Bidang Hukum Politik Situasinya Sama Ada Sejumlah Orang Yang Mengatakan Bangsa Ini Memang Harus Diruat Diruat Dalam Tradisi Jawa Kemudian Doa Hal Kemudian Bisa Berubah Dan Kualitas Bangsa Ini Boleh Dikatakan Kalau Kita Baca Bukunya Bukunya Kualitas Kepemimpinan Di Bangsa Ini Dalam Soal-soal Yang Terkait Dengan Penegakan Keasasi Manusia Terkait Dengan Penegakan Hukum Terkait Dengan Kepemimpinan Kalau Baca Bukunya Disertasinya Suhardiman Yang Dituliskan Tahun 1970 Disertasinya Suhardiman Itu Menggambarkan Penurunan Para Pendiri Bangsa Kita Itu Adalah Orang-orang Sipil Masyarakat Madani Yang Punya Kualitas Kenegarawan Sehabis Itu Sambahkan Sampai Dengan Hari Ini Kualitas Kenegarawanan Itu Semakin Mudah Dari Peristiwa 27 Juli Yang Kita Kemudian Belajar Bahwa Kekerasan Itu Dipakai Untuk Segala Macam Kepentingan Yang Terkait Kepuasaan Hari Ini Kita Masih Melihat Hal Yang Sama Kekerasan Masih Digunakan Tetapi Saya Bersyukur Meskipun Tadi Saya Agak Nyenyir Tapi Saya Bersyukur Ketika Kita Mau Berkumpul Kembali Mengenang Kembali Mungkin Pada Saat Itu Ada Energi Yang Baik Untuk Membuat Bangsa Ini Menjadi Lebih Baik Kita Harus Berani Menyuarakan Menyuarakan Kebenaran Kita Harus Berani Mengingatkan Bangsa Ini Mengingatkan Kita Sendiri Mengingatkan Kita Sendiri Untuk Melakukan Sesuatu Yang Lebih Baik Dan Kalau Sudah Teriak Teriak Dan Tidak Berhasil Menurut Saya Yang Harus Dilakukan Adalah Kita Mengubah Dili Kita Untuk Barangkali Saya Sendiri Mencoba Melakukan Yang Terbaik Mas Melakukan Yang Terbaik Pak Petrus Melakukan Mbak Tumbuh Mbak Turman Mbak Christine Dan Kita Semua Melakukan Satu Persatu Pada Diri Kita Masing-masing Mungkin Bangsanya Akan Lebih Baik Dibandingkan Bangsa Yang Lain Dibandingkan Sebelum Sebelumnya Dan Mohon Maaf Saya Menutup Paparan Saya Dengan Hari Ini Dalam Caratan Saya Dan Caratan Kompas Kenangan Akan Peristua 27 Juli Kecuali Kita Saat Memasuki Akhir Pertengahan Tahun Setiap Tahunnya Dalam Sebuah Narasi Tragedi Itu Pernah Ada Hidup Kembali Berputar Ya 27 Juli Hanya Menjadi Sebuah Karatan Terima Kasih Terima Tentang Dan Kemudian Pak Petrus Setelah Refleksi Dan Apa yang Disampaikan Narasumber Yang Lain Silahkan Terima Kasih Selamat Siang Teman Teman Semua jadi sebagai pebicara terakhir saya ambil yang sisanya yang belum dibuka jadi kalau kita lihat perjalanan politik sampai lahirnya reformasi itu sebetulnya sudah banyak makan korban selama 40 selama hampir kalau kita hitung dari tahun 1966 sejak orde baru lahir itu kita menghadapi sebuah penjajahan baru banyak warga masyarakat yang kritis terhadap pemerintah dibungkam bahkan dipenjara tanpa proses hukum kemudian kehilangan hak perdata, hak perdata dimatikan dan banyak sekali tokoh-tokoh militer yang kritis terhadap Soeharto kelompok kekis 50 sampai terakhir Megawati tahun 87 mulai memasuki panggung politik itu pun dipersuruhi terus masuknya Megawati dalam panggung politik tahun 87 dan kemudian sebagai caled GDI kursinya naik pada tahun 92 atau 93 itu mulai orde baru dan Soeharto makin kejam makin karena dia melihat ada sosok baru yang merupakan ancaman dari kekuasaan otoriter orde baru terutama Soeharto sendiri nah kita lihat bagaimana PDI mulai tahun 93 terjadi kongres luar biasa di Surabaya yang sebelumnya ada kongres di Medan kemudian munas di Kemang tahun 93 lalu bulan Juni 96 KLB Medan yang kemudian melahirkan yang dihajukan oleh Megawati karena Megawati merasa sebagai ketua umum partai terpilih di KLB Surabaya yang kemudian dipukuhkan munas PDI di Kemang dalam posisi sebagai ketua umum de facto Megawati melakukan perlawanan terhadap kubu PDI Surabaya yang mendapat dukungan kuat dari pemerintah dan ABRI jadi sebetulnya perlawanan terhadap kekuasaan otoriter korde baru dan berhasil sampai lahirnya reformasi itu sebetulnya sebuah peristiwa penting di dalam kehidupan sebuah bangsa peristiwa penting dalam kehidupan sebuah bangsa karena mengakhiri rejim otoriter yang melakukan penjajahan di semua bidang selama sekian puluh tahun tapi tidak ada tokohnya tokoh reformasi yang muncul bukan RIS dia buat apa waktu itu kenapa orang tidak bilang megawati orang seperti takut lepas kita juga tidak setuju dengan kebijakan PDI dalam perjalanan politik selanjutnya nah itu nyali kenapa megawati tidak diposisikan sebagai tokoh reformasi karena kalau kita lihat pada waktu itu misalnya yang berjuang itu bukan megawati mungkin sudah dipenjar mungkin presiden Suharto mungkin menjadi presiden seumur hidup nah munculnya megawati itu juga sekaligus memupus ambisi Suharto menjadi presiden seumur hidup yaitu diawali dengan penyerbuan peristiwa 27 Juli nah jadi kita sebetulnya sudah menggelapkan banyak sejarah perjuangan yang kemudian melahirkan reformasi kemudian tuntutan reformasi yang kemudian dikabulkan dengan amendement UUD 45 ya kemudian ada TAP MPR untuk memberat TAP MPR untuk mengembalikan hak-hak para korban pelanggaran HAM sudah 26 tahun perjalanan bangsa ini malah kekejaman segala penyimpangan perilaku Orde Baru itu malah sekarang diulangi lagi di era reformasi ini ya kita lihat korupsi semakin merajalela jauh lebih hebat dari korupsi ketiga Orde Baru sementara partai penguasa ya disini PDIP sebagai partai yang boleh dikatakan dalam beberapa kali pemilu PDIP sebagai partai penguasa terjebak di dalam permainan pola-pola yang mengulangi kesalahan Orde Baru korupsi merajalela korban-korban pelanggaran HAM jangankan korban-korban pelanggaran HAM 65 peristiwa 27 Juli sendiri sudah 24 tahun bolak-balik antara Polri dan kejaksaan dengan berbagai alasan memang ada tersangka ada tersangka sipil yang sipil itu sempat ditahan ya surga di dan kawan-kawan sempat ditahan oleh tim penyidik koneksitas ada tersangka dari TNI Polri itu Sudibyo Widodo Hamaminata Kapolres Jakarta Pusat Abu Bakar Nata Prawira Sarwan Hamid Tritam Tomo Sutioso Komandan Podim FND Zul tetapi sebagian dari mereka itu kemudian jadi kader PDIB dalam status tersangka jadi kita ini jadi bingung sehingga pertanyaan reformasi ini tergadai siapa yang gadekan nah ini kita harus cari siapa yang gadekan dan siapa yang terima gadekan dan berapa transaksinya itu seperti apa saya ingat pada tahun 2001 2002 pada waktu tim koneksitas dibentuk kami juga hadir di BPR kami di UNAF setelah itu kita di di kontak kita waktu itu siapa Pak Teos Kormes atau orang di LTE ANU ini ada Pak Teos di sini hadir ya untuk ketemu Pak Teos Pak Teos Teos Avey bukan Teos Teos Avey Teos Avey terkait dengan tim koneksitas yang sudah disetujui DPR dan akan memeriksa pelaku dari TNI dan situ kita ditanya DPDI ini mau ribu terus aku mau berkawan sama TNI nah gitu pertanyaannya itu kita bilang loh dari Bapak kan juga DPR keharusan sudah disetujui putuskan dirapati DPR bentuk tim koneksitas dan memang tim koneksitas ini kemudian pekerja termasuk TPDI sendiri dibelikan satu ruangan khusus oleh Pak Matupat Manengara sebagai ketua tim untuk hadir di sana masuklah informasi menanyakan hasil perkembangannya kita juga dikasih makan enak terus pada waktu itu ya karena selama sekian tahun sepatu miring fasilitas bagus lah jadi suatu saat tim penyidik ini kesulitan bagaimana bukti mengenai lemparan batu dari luar ke dalam kita bilang 96 ke 2001 2002 itu ya bagaimana soal batu ini akhirnya kami congkel congkel itu konblok yang di depan kantor PDI itu setengah tarung lah ya ikulah kita bawa ke tim koneksi das ini lemparan batu yang dilepon dari luar ke dalam itu untuk melangkapi karena akan ditetapkan tersangka-tersangkanya nah tetapi yang kita sesalkan kenapa pertaranya itu waktu itu Ibu Bapak Megawati sendiri masih sebagai presiden untuk macet kemudian apalagi 10 tahun SBY sebagai presiden padahal SBY sendiri sebagai asdam yang menurut Sudyoso memimpin rapat strategi penyembuhan itu dipimpin oleh SBY tetapi anehnya SBY tidak jadi tersangka karena pada waktu SBY ini main kopul hukam di era nah jadi soal Gade-Mang Gade ini mesti kita cari di seputar itu orang-orang yang dulu sebagai pelaku yang harus main proses dan bersihkan dari rejim reformasi tetapi justru mereka mendapat pakung kekuasaan ada SBY ada ya banyak lah sehingga itu juga yang membuat perjalanan hasil perjuangan dan bukti-bukti untuk mengungkap kebenaran yang terkait dengan ini semua hilang salah satunya korban satu dua empat ini tidak ada satupun yang tertahan dengan baik apalagi orang luar jadi ini harus menjadi momentum ya untuk kita mumpung Jokowi ini masih dua tahun lagi Jokowi ini Presiden dari PDIP jadi kita berharap seperti yang Pak Enda berkatakan tadi di Komnas HAM itu kan ada kewenangan Komnas HAM untuk memediasi antara korban dan pelaku rekomendasi Komnas HAM itu pelakunya adalah pemerintah melalui aparat keamanan untuk menyerbu jalan di penegorong 58 korbannya adalah PDI Promega dan masyarakat di sekitar Ponegoro Salimba sampai Senin Ramat sampai Matraman dan ke sana lagi nah segera itu nah jadi sebetulnya kalau pemerintah ini sebagai pelaku tapi pemerintah juga yang harusnya menuntut memproses perkara ini tapi pemerintah juga berdali sudah dalam waksa ini pernyataan siapa menteri wakil menteri hukum dan hamil nah waktu sarasehan DPDP belum lama kan ini kan diundang jadi kan juga kecewa kok sebagai seorang wakil pemerintah yang hadir dalam sarasehan dia bilang ini sudah dalam waksa bisa dituntut jadi kejahatan yang harus diungkap mereka tutup dengan kejahatan lagi kejahatan menutup-nutupi peristiwa pidana itu adalah kejahatan jadi kita ini sedih kejahatan ditutupi oleh kejahatan nah kejahatan ditutupi oleh kejahatan oleh pelaku kejahatan wow begitu nah nah jadi kita harus menyatukan semangat kita ini supaya persoalan ini jangan sampai hilang lenyap begitu saja karena memang banyak fakta sejarah yang digelapkan selama 26 tahun perjalanan reformasi kita mulai dari persiwa 27 Juli sampai dengan hari ini jadi seperti yang Mas Tri katakan tadi hanya di tenang ya kita kandung bunga mungkin ada yang nangis-nangis setelah itu pulang tidak ada makna sama sekali jadi sebetulnya orang seperti Ibu Pegawati Faer Otamunan dan tokoh-tokoh lain yang waktu itu siang malam di mimbar bebas yang tadi mereka itu permusuhan tetapi karena lawannya adalah Soeharto mereka jadi bersatu ada Wiman Jaya disitu ada saya sudah lupa nama tokoh-tokoh itu ada Alisa Dikin Darsono tokoh-tokoh hebat itu bisa bersatu untuk menghadapi lawan yang satu kita setelah reformasi malah tenggelam terkecebelah saling menyudut dan saling menjatuh terima kasih terima kasih kan pengabdian kata kata mbak Tunggu kan pengabdian baik terima kasih Pak Petrus kita punya waktu sampai jam berapa Pak Petrus jangan lelah jangan lelah sampai jam 12 malam oh sampai jam 12 malam kuncinya ada menyatukan semangat supaya jangan hilang lenyap jangan lelah dan jangan lelah menyuarakan ya ini sampai dari Pak Petrus hal itu juga terima kasih semangatnya saya serangkan kepada Bapak Petula silahkan Pak Petrus